Nah terkait narkoba tadi lor ini dari pihak Kes Bangpol melakukan sosialisasi penanggulangan narkotika nih lor Jadi badan Kes Bangpol Kota Jambi menggelar giat sosialisasi Yang bertema melalui sosialisasi pencegahan penanggulangan narkotika Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat Serta generasi muda dalam upaya mewujudkan Kota Jambi bersinar Ini dia berita Badan Kes Bangpol Kota Jambi menggelar giat sosialisasi Yang bertema melalui sosialisasi penjagaan penanggulangan narkotika Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat Serta generasi muda dalam upaya mewujudkan Kota Jambi bersinar Kegiatan ini digelar pada Rabu 24 Mei 2023 Di Aula Lembaga Adat Kota Jambi Yang turut dihadiri Wali Kota Jambi yang diwakilkan oleh Staff Ahli Mulyani Yatuk Kaban Kes Bangpol Kota Jambi Raden Jufri Kabit Ketahanan Sosbud Agama Ormas dan Ekonomi Beni Handoko Dan Kasipidum Kejar Jambi Dalam sosialisasi ini dihadiri sekitar 50 siswa-siswi SMP di Kota Jambi Dan beberapa tokoh masyarakat Sementara itu Mulyadi mengatakan kegiatan sosialisasi yang digerakkan Kes Bangpol ini Melibatkan beberapa peserta tokoh masyarakat dan tokoh adat Mulyadi mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini Dengan mereka yang ikut serta kegiatan ini mendapatkan wawasan tentang bahayanya narkoba Ia juga mengatakan bahwa hal ini juga memberi pengetahuan secara dini Dan generasi muda kita harapkan tahu apa itu narkotika Sehingga mereka tidak mau menyentuh narkotika Dengan beserta para tokoh iklas agama, para tokoh muda, tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan para pelajar Jadi diharapkan kegiatan ini suatu hal yang positif Nantinya diharapkan mereka-mereka sebagai peserta sosialisasi Mendapatkan tambahan wawasan tentang bahaya narkoba Hingga dapat menularkan kepada lingkungan, keluarga dan kepada teman-teman siswanya Karena kita tahu bahwa narkoba itu adalah musuh utama bagi kita Tantangannya adalah kematian Nah ini generasi muda kita kita harapkan Mereka tahu secara dini tentang apa itu narkotika Sehingga mereka tidak mau bersentuh dengan ini Itu yang harapan dari pemerintah kota Jambi yang dimotori oleh badan Kesbangpol Sementara itu pemerintah kota Jambi melalui Kesbangpol dan dari pihak-pihak yang terkait Akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kembali ke sekolah-sekolah Secara rutin dikarenakan betapa daruratnya bahaya narkoba di saat ini Heru Syahputra, Jek TV, Pelaporkan